Dasar pemikiran saya saat ini bukan menciptakan tanaman dengan produktivitas yang tinggi Toh pada akhirnya terserang virus gagal semua Tapi saya lebih menciptakan tanaman yang kuat, toleran terhadap infeksi virus dan bakteri Sehingga nanti ke depannya tidak memerlukan perawatan yang terlalu jelimet Tidak memerlukan pesisida yang terlalu banyak Dan tidak memerlukan pembiayaan yang terlalu besar Nah intinya saya maunya nanti ke depannya tanaman cabai ataupun melon kami Dibiar-biarkan hanya disemprot pupuk ataupun nutrisi Sudah cukup memberikan efek kebaikan dan kesehatan pada tanaman Terima kasih telah menonton! Ini adalah salah satu tanaman yang memang menjadi fakta Setelah proses tahapan inokulasi Ada beberapa yang mati total dan ada beberapa yang mati separuh seperti ini Ya seperti inilah pada akhirnya saya banyak mengorbankan Atau bahkan kasarnya itu menumbalkan tanaman sendiri Hanya demi riset uji coba Karena saya maunya ke depan budidaya tanaman yang kami lakukan di lahan sendiri Bisa lebih baik dan lebih baik lagi Ini salah satu contoh dari tanaman yang sudah kita inokulasi dengan perlakuan virus Tapi sepertinya memang untuk tanaman ini tidak tahan Bahkan tanaman sebelahnya juga sepertinya tidak tahan ya Jadi dalam perlakuan inokulasi virus Artinya kita memasukkan virus yang sudah kita lemahkan dengan teknis kristalisasi Habis itu dipanaskan dan didinginkan lagi Dan ekstraknya kemudian akan kita masukkan ke tanaman Dari awal ya kita sudah melakukan dua tahapan inokulasi pada tanaman cabai kami Kebetulan ini varitas elegan Yang pertama di umur 50 HST Dan tahapan inokulasi kedua itu di umur 80 HST Saya tidak berani melakukannya pada saat umur tanaman di bawah 50 HST Karena dipastikan tanaman tidak akan tahan Nah seperti ini saja juga tidak tahan Jadi dari awal umur 50 HST sudah kita pilih ya Beberapa tanaman dari 4.000 batang Sekitar 200 batang tanaman yang kita perlakukan inokulasi Untuk bisa memberikan efek kekebalan dan ketahanan tanaman pada saat nanti ditanam ulang Nah jadi tanaman yang ada tanda-tanda ikatan tali rafiah Seperti ini Ini merupakan tanaman-tanaman yang sudah kita pilih dan kita seleksi untuk di inokulasi Yang pastinya pada saat pertama kali kita lakukan inokulasi Kondisi tanaman ini sangat baik, subur dan sehat Tapi pada kenyataannya kondisinya tidak kuat untuk menerima perlakuan infeksi virus Nah otomatis ini kan batal untuk kita jadikan indukan benih yang akan kita gunakan untuk musim depan Dan ini memang saya lakukan hanya untuk kepentingan saya pribadi di lahan kami sendiri Tidak untuk kepentingan komersil dan lain-lain Sehingga tujuan saya ke depannya nanti kalau nanam tanaman cabai maupun melon Benar-benar yang sudah teruji secara ketahanan dan kualitas tanamannya Agar bisa memberikan kontribusi terbaik Sehingga bisa menghemat penggunaan pesticida Dan dengan perlakuan perawatan apa adanya masih bisa memberikan kontribusi terbaik bagi kami terutama Tapi nanti saya tunjukkan juga tanaman-tanaman yang masih kuat Dan dari 200 panjang atau 200 tanaman yang sudah kita seleksi Hanya tinggal berkisar antara 40 sampai 50 batang saja Dan itu akan kita tunggu sampai umur 150 hari Bila dalam kondisi 150 hari masih bisa bertahan Maka itulah yang akan menjadi benih terbaik yang sudah kita seleksi di tahap pertama Nanti begitu kita tanam di musim berikutnya Juga akan kita lakukan seleksi dan perlakuan inokulasi kembali Sehingga semakin hari, semakin musim kita tanam Kondisi tanaman cabai dan melon kita akan semakin lebih toleran dan tahan terhadap penyakit virus Dan ini saya tunjukkan ada dua tanaman yang bisa dibilang kurang tahan ya Tapi bukan berarti tidak tahan Kelihatan dari daunnya juga sudah mengkerut Dan banyak terjadi seperti karat Dengan perlakuan dua tahapan inokulasi Nah sebetulnya dalam hal pemulihaan tanaman CMK Stabak Stranger Yang dulu juga kita lakukan hal yang sama Tapi tidak sempurna yang saya lakukan sekarang Nah kenapa demikian? Karena ini saya lakukan untuk diri sendiri Agar kedepannya dalam setiap berbudidaya tanaman cabai maupun melon Di lahan kami sendiri dengan benih yang kita muliakan sendiri Bisa memberikan hasil yang bisa diharapkan kedepannya Sehingga kita tidak monoton dengan perawatan yang jelimet, yang ribet Yang banyak mengeluarkan energi dan biaya dalam setiap tahapan proses budidayanya Kemudian yang ini ya ada dua tanaman yang sejauh ini di usia 115 HST Alhamdulillah masih bisa bertahan dengan dua tahapan inokulasi Mudah-mudahan ini akan menjadi calon-calon bibit yang nantinya bisa lebih tahan dan toleran terhadap virus Kemudian yang ini juga ada tiga tanaman yang tahan ya Bahkan ini satu baris ini berjejer Teman-teman bisa lihat ada tanda tali rafia di atasnya Nah ini merupakan potensi kedepannya bagi saya untuk mengembangkan ini Karena saya yakin secara teknis tanaman ini nantinya akan jauh lebih menghemat penggunaan pesticida Dan minim perawatan dengan tingkat ketahanan dan toleransi virusnya yang tinggi Kemudian kedua tanaman ini ya yang bersebelahan Juga merupakan salah satu dari beberapa tanaman yang saya anggap sangat tahan ya Terhadap perlakuan inokulasi virus di usianya yang sudah 115 HST Nah ini lihat daun-daun tanamannya juga masih lumayan kuat untuk menahan efek dari infeksi virus Begitu juga dengan tanaman ini yang saya anggap tahan terhadap perlakuan inokulasi virus Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani semoga dengan kajian pembahasan ini Meskipun tidak detail dan tidak saya rincikan Karena menurut saya ini tidak perlu saya terlalu detailkan Takut diikuti teman-teman nanti kalau salah pemahaman dan salah kaprah Justru akan merugikan teman-teman sendiri Karena apabila mengikuti cara saya itu kan gambler ya atau berjudi Dimana pada akhirnya akan banyak tanaman-tanaman cabai kita sendiri yang mati bila salah penerapan Ya sebagai contoh punya saya sendiri dari 200 tanaman yang sudah saya seleksi untuk bisa di inokulasi Yang pada awalnya di usia 50 HST merupakan tanaman-tanaman terbaik Dengan produktivitas dan tingkat pertumbuhan yang bagus Pada akhirnya harus tersisa 40 sampai 50 batang Apabila itu kita kaji-kaji secara finansial dari 200 batang tadi Yang pada akhirnya tidak tahan hingga 160 tanaman Bayangkan kalau satu tanamannya 1 kilo dengan harga 25 ribu seperti sekarang kan emang-emang Nah tapi kalau saya pribadi karena ini untuk program dan proyek masa depan saya sendiri di lahan kami Ya ini tetap akan saya lakukan meskipun harus mengorbankan beberapa ratus tanaman Untuk bisa membuat dan menciptakan benih-benih cabai maupun melon Yang lebih tahan dan toleran terhadap infeksi dari penyakit virus yang memang sangat menjadi momok bagi kita sebagai petani Sehingga dasar pemikiran saya saat ini bukan menciptakan tanaman dengan produktivitas yang tinggi Toh pada akhirnya terserang virus gagal semua Tapi saya lebih menciptakan tanaman yang kuat toleran terhadap infeksi virus dan bakteri Sehingga nanti kedepannya tidak memerlukan perawatan yang terlalu jelimet Tidak memerlukan pesticida yang terlalu banyak Dan tidak memerlukan pembiayaan yang terlalu besar Nah intinya saya maunya nanti kedepannya tanaman cabai ataupun melon kami Dibiar-biarkan hanya disemprot pupuk ataupun nutrisi Sudah cukup memberikan efek kebaikan dan kesehatan pada tanaman Saya Budi Arto dari Kasambi Rampak Bersama S.A.S. Jayalah Petani Indonesia Barakallahu Fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!